Giger, Giger, Giger Sobat Ambiar, lama menyandang status jomblo Nama aktris cantik Gita Sinaga dikabarkan sudah punya calon pendampin baru loh Hadududu, katanya sih cowok ini bukan dari kalangan artis Nih, kita simak yuk Sejauhnya sudah ada mungkin adik-adik, adik-adik, dua ilmu, berapa orang, gak lebih dari sebuah Enggak, enggak satu aja Entertain atau bukan? Enggak, bukan Jadi pertimbangan gak sih itu memilih yang gak entertain, gak dari kalian entertain apa? Enggak sengaja ketentunya sebuah, aku gak mendutup kemungkinan meskipun kalau bisa kemarinnya beda profesi Supaya seru gitu ya, jangan yang satu syuting atau syuting Ya ampun, akhirnya Tapi kira-kira siapa sih sosok penamping itu? Cusah, kita tanya langsung Hanya di Pagi-Pagi Ambiar Geger Rrrrrrrrr Kita Sinagaaa! Aduh pantesan kamu berseri-seri, cantik... Karena sudah ada pendamping ternyata. Beda profesi loh, bukan di dunia entertain. Siapa sih? Bagi-bagi dong. Bagi-bagi orangnya. Ceritanya. Tapi orangnya gak bisa dibagi loh. Ketemunya dimana sayang? Aku harus mau jawab deh. Dimana ya? Enggak, ini memang temen baru tapi dikenalin sama temen. Kalau dikenalin sama temen itu dimana? Di tempat temakan kah? Atau mungkin lagi syuting di bawah ke lokasi syuting? Atau dikenalin oleh Pak Haji Bolot? Iya Pak Haji Bolot. Jangan-jangan ini. Iya emang ini pacarku yang baru. Iya gitu. Waktu itu lagi biasa gitu. Temu sama temen. Terus abis itu dateng temen aku terus dikenalin. Tapi enggak sih bukan deket deh. Kayaknya itu berteman biasa aja. Kan awalnya temen biasanya dimana-mana. Kayak kemarin pas gue ditanya. Sekarang suka gitu ya ditanya gue asal jawab aja. Kalau percaya. Tapi beneran kita ini beneran pendamping baru dong. Maksudnya kamu dikenalin sama temen. Enggak ada pendamping baru. Itu. Bohong ah masa enggak ada. Tapi tadi kan statement dikatakan. Gue enggak tahu deh kenapa sih. Gapang-gapang buat percaya. Udah tahu gue suka. Enggak soalnya kan tadi disitu dia bilang. Iya. Beda profesi. Beda profesi. Ya kan. Kan berarti tandanya kan ada seseorang yang ada di hatinya. Tapi entah itu jadi atau enggak lah. Beda profesi. Itu kan profesinya dia itu apa sih. Apa profesinya? Kantoran kah? Bos kah? Kantoran kah? Kantoran. Oh kantoran. Oh tapi itu temen aku ya. Maksudnya gini. Kayaknya pas gue ditanya ya ada kenalan baru ya ada gitu. Kan semua berawal dari temen dulu sayang. Iya bener. Tapi aku masih dengan orang yang lama masih deket juga gitu. Lebih dewasa apa seumur yang sekarang? Oh beda 2 tahun. Temen barunya ini? Dua tahun lah ya bedanya. Beda 2 tahun. Aku kan 18 dia 20. 18? Gak mungkin mbak. Gak ketolok ya wak. Gak ketolok ya wak. Gue sampe kaget 18 gitu. Ingin menjerit aku. Tapi beneran enggak? Maksudnya dengan perkenalan pertama kamu ada serserannya. Ada hati beneran buat dia. Dia kita nyambung banget ngobrol ya. Iya. Smart ya. Iya belum ada hati-hati gitu aku tuh susah deh pakai hati. Aku harus sekali ya. Atau kagum deh. Kagum ya. Kagum. Kagum iya kak. Bener bener bener. Tapi juga disini ada satu pernyataan dari Gita. Dari Gita ya. Gita Sinaga yang gemes banget. Gak tau mau cari perhatian. Gak tau jenggol dia. Ya ini dia. Ini artikelnya. Oh ini dia. Jangan lupa makan. Biar gak sakit. Karena kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku. Oh. Dalam banget sih. Ini gimana sih maksudnya artinya gimana Gita. Maksudnya pengen disakitin apa gimana sih. Jadi orang itu lagi nyakitin waktu itu. Ya gitu. Nyindir lucu aja sih. Maksudnya kamu jangan lupa makan ya. Nanti kalau kamu sakit yang nyakitin aku siapa gitu. Jadi orang itu lagi nyakitin. Bukan orang itu ya. Orang yang lain lah ya. Kalau sama yang gak satu profesi. Tapi kan Mbak Gita masih syuting sampai pulang pagi. Suami misalkan pulangnya teratur. Gak keurus dong. Aku bisa ngurus diri sendiri. Eh maksudnya dianya gak keurus apa. Urus dia. Dia kan pengen diurus pastinya. Pastinya bisa jalan. Bagi waktu. Bagi waktu gitu. Bisa sampai tengah malam kalau gitu. Aku tuh tipikalnya gini loh. Mau independen apapun sebelum merit. Kalau merit kalau emang dia bilang. Kamu jangan kerja dulu. Aku gak kerja loh. Aku akan mengikuti. Tapi boleh kerja. Tapi maksudnya. Jangan gak seperti yang sebelumnya dong. Oh yaudah aku akan sampaikan ke PH nya. Aku nih ngikutin suami aja King. Bagus gitu sih sebenernya. Iya harus ngikutin suami aja. Suaminya kan udah enak. Udah banyak kontrakan. Tenang lah udah. Iya ya. Iya apa aja. Tapi juga disini ada satu artikel yang mengatakan. Kalau kamu gak mau buru-buru menikah. Gita si naga tak mau buru-buru menikah. Alasannya di luar dugaan. Gunaon. 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 Apa itu? Apa alasannya? Alasannya karena. Aku berharap ketika menikah. Nanti tidak mau ada perceraian. Boleh dong. Jadi gak mau. Jadi gak enak. Enggak apa enak. Bukan gak. Aku gak bermaksud apa-apa. Cuma maksud aku. Bukan yang kayak menikah itu. Oh umur sekian. Oh tahun ini enggak. Dipatok. Tapi. Iya. Kita harus bener-bener teliti dulu. Sampai bener-bener yakin. Gak apa-apa prosesnya lama menurut aku. Itu aja masih mungkin aja cerita-cerita. Orang tua kamu gimana? Iya. Kalau mama. Maksudnya mereka push kamu untuk. Eh kamu udah doang gitu. Masa nyari melulu waktu 8 untuk nikah. Mungkin karena aku anak tunggal ya. Mamaku tuh lebih mengutamakan kebahagiaan aku aja gitu. Nah karena mengutamakan kebahagiaan. Pastilah diingetin kalau misal lagi liat. Apa. TikTok atau apa. Iya kecilnya lucu banget deh gitu. Ngertilah maksudnya. Cuma gak yang ayo ayo ayo. Enggak. Mami aku tuh lebih kayak. Jangan sampai nanti anak gue. Single dia bahagia. Merit dia gak bahagia. Kayaknya lebih kesitu sih. Tapi kamu bahagia single? Bahagia. Bahagia aja. Mudah-mudahan dapat yang terbaik sesuai dengan. Amin. Amin. Tapi targetnya kapan kita? Ada target gak? Udah lewat target. Kakak kapan mau Merit? Oh. Jangan kemana-mana. Kita akan tahu jawabannya kakaren dilano kapan Merit setelah yang satu ini. Tetap dipagi-pagi. Agia. Gegehan.